Lupa biar gue bisa liat punya lo banget ya. Sakit perut. Ini Shenina ya. Selamatkan sendiri. Sakit perut. Hai, gue Caitlin North Lewis dan berperan sebagai Dilla. Halo, gue Mirbahira, berperan sebagai David. Aku Shenina Sinamun, berperan sebagai Laras di film... Dear David. Nah, hari ini kita akan main games pengakuan dosa. Nah, dosanya gimana ya guys? Dosanya gimana? Masing-masing kita akan nulis dosa yang kita lakuin pas SMA yang sekarang kita sesalin. Oke. Tapi anonim ya guys, jangan tulis nama. Dan tulis kenapa kita sesalin. Oke, siap. Jadi abis kita tulis, nanti kita dikasih. Oke, baiklah. Siap? Siap. Sumpah, biar gue bisa liat punya lo banget sih. Emang ini ada timernya? Emang ada timernya? Enggak ada lah, ini gua-gua aja. Oke, oke. Ayo. Bener ya, timer lagi. Hehehe. Udah nggak? Udah nggak? Belum. Aku udah. Oke. Oke. Done. Oke. Lego. Terus diapain ditutup dulu? Tutup dulu. Tutup dulu. Turutin gue aja. Thank you. Jangan intip ya. Oke, kita baru tukeran. Jadi siapa mau duluan? Om Bimpa. Om Bimpa yuk. Gambreng. 2002. Di sini ditulis. Jadi orang ini menyesal karena dia sakit perut setiap upacara bendera. Menyesalnya ditulis karena sekarang dia cinta banget sama Indonesia. Iya. Bahkan dia pengen jadi paski braka. Bener, iya kan? Pengen jadi paski braka dan ngibarin bendera pas lagi upacara setiap hari Senin. Nah itu dia. Katanya sekarang dia suka bangun. Malam hari masih keringetan kepikiran. Iya. Dia senyesal itu sih. Siapa ya guys? Kayaknya Amir ya? Sakit perut. Sakit perut. Ya bisa aja sih. Iya sih. Gue Amir banget sih soalnya. Soalnya kan gak di Indonesia kan? Jadi udah. Dia cinta parah. Bisa banget, bisa banget. Yaudah, next. Sud-sud. Dam, dam, sud. Dam, dam, sud. Eh? Oke, aku dulu kan? Nyontek ke temen karena dulu dia paling pinter di sekolah. Tapi ternyata pas hasil ujiannya keluar, nilainya jelek. Bahkan sampai remedial. Berarti dia gak pinter dong. Iya kan? Mungkin hari itu dia lagi gak hoki gak sih? Ya kuncinya adalah jangan pernah nyontek. Makanya guys, belajar sendiri. Biar kalau misalnya nilainya jelek pun nyeselnya karena diri sendiri bukan karena orang lain. Setuju. Gimana tanggapan Kathleen? Ini Shenina ya? Ini Shenina ya? Jelas bukan loh. Yang paling banyak ngomong itu nyesel. Kayaknya lu udah paling tahu sama masalahnya. Masalahnya tau. Baca dulu nih nanti punya saya. Oke. Jadi Shen, boleh deh lu baca tuh. Boleh banget. Baiklah kalau begitu tanggapan kalian hanya segitu saja saya lanjutkan. Orang itu tersebut. Orang ini ngomong. Nyontek jawaban murid sebelah buat ujian akhir. Ini kayaknya satu orang yang sama sih. Kayaknya tadi satu. Bisa jadi ya? Kok mirip ya? Dia nulis dua cerita deh. Jadi murid yang dicontek disini kan? Iya. Ketauan tapi yang disalahin malah murid yang satunya. Bukan gue. Nyesel karena nilainya tetep jelek. Sumpah kayaknya ini yang nyontek sama yang dicontek deh. Bisa jadi. Ya tanggapan saya tetep sama ya. Kalau gitu makanya belajar jangan nyontek. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Kira-kira siapa lihat? Ya kira-kira gimana guys? Biar lagi. Buat teman-teman yang udah kita bacain pasti kalian tau lah siapa orangnya. Kalian boleh tebak aja. Karena dari tulisannya sih kalau misalnya mau lihat. Kalian bisa nilai ya tulisan siapa. Silahkan. Silahkan ninja aja guys. Betul. Nah itu dia pengakuan-pengakuan dosa dari kita semua. Kalian semua boleh tebak siapa yang nulis siapa. Lalu komentarin deh di bawah. Comment situ gimana pengakuan dosa kita. Terus Kathleen juga mau ngingetin apa Kit? Jangan lupa nonton film. Dear David. Hanya di Netflix.